Tertangkap basah berduaan di dalam kamar dengan istri tetangganya, seorang pemuda di Takalar, Sulawesi Selatan, nyaris menjadi sasaran amukan warga malam tadi. Polisi yang datang ke lokasi harus melepaskan tembakan peringatan untuk membebarkan kerumahan warga untuk mengevakuasi pasangan selingkuh ini. DN langsung menjadi sasaran amukan warga saat dievakuasi dari dalam rumah di Desa Bayawa, Kecamatan Galesong, Selatan, Kabupaten Takalar. Warga yang emosi bahkan terus mengejar dan berusaha memukul pelaku yang telah dikawal ketat. Sebelumnya banyaknya masa yang datang membuat pelaku panik hingga lari ke atas atap rumah. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi main hakim sendiri dari warga. Pasangan selingkuh ini kemudian langsung dibawa ke Mapol Resta Kalar untuk menjalani pemeriksaan. Dan untuk menghindari emosi masa yang terus saja meluas, petugas pun langsung membawa pelaku ke kantor polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.